Maka itu saudara, seringkali saya ingatkan bahwa anak-anak kita memperhatikan bagaimana kita hidup. Kalau kita ini lengah, sepertinya kita akan membiarkan mereka menuju kepada jalan yang salah. Akan menuju kepada sesuatu kematian. Dan saya percaya, Yesus bisa hidup selain kehendak daripada Allah. Yesus bisa hidup karena Yusuf menjadi provider, menjadi Bapak yang menyediakan kebutuhan daripada rumah tangga. Ada amin saudara. Secara singkat mari kita baca di dalam kitab. Kitab berapa ini ya? Satu Timotius. Pasal yang kelima. Ayat yang ke-8. Saya akan baca di dalam bahasa Inggris karena di dalam bahasa Inggris akan lebih jelas dan lebih baik. Nanti saya akan baca juga di dalam bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, but if anyone does not provide for his own and especially for those of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. Saudara bisa melihat di sini. Dikatakan di dalam bahasa Indonesia. Tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanat saudaranya, apalagi seisi rumahnya. Orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Lebih buruk daripada invidial. Lebih buruk daripada unbeliever. Orang Kristen. Seorang Bapak yang tidak menjadi provider bagi rumah tangganya. Listen to me. Perhatikan. Bapak yang tidak menjadi provider bagi rumah tangganya. Firman Tuhan katakan dengan jelas worse than believer. Ada amin saudara. Para Bapak katakan amin. Pegang hal ini di dalam kehidupan kita. Biarlah di dalam kehidupan kita, setiap daripada kita yang akan menjadi Bapak pun. Maka dari itu, kalau saya mengajarkan kepada saudara untuk berhasil di dalam sekolah. Untuk berhasil di dalam pekerjaan dan lain sebagainya. Karena apa? Karena firman Tuhan katakan. Kalau kita tidak menjadi provider, maka dari itu kita worse. Kita lebih buruk. Daripada orang yang tidak beriman. Lebih buruk daripada mereka. Berarti we not Christian at all. Firman Tuhan katakan. Ada amin. Maka dari itu penting di dalam kehidupan kita. Kita melihat sesuatu karakter yang indah. Di mana di dalam psalm 127 juga katakan bahwa anak itu adalah heritage. Anak itu adalah gift daripada Allah sendiri, daripada Tuhan. Dan buah kandungan itu adalah sesuatu reward. Firman Tuhan katakan. Sesuatu gift daripada yang diberikan oleh Allah untuk kita, untuk kita boleh memeliharnya, untuk kita boleh menjaganya, untuk kita boleh enjoy instead of kita meninggalkan mereka, untuk kita melupakan mereka. Maka kita enjoy akan gift yang Tuhan berikan. Bukan suatu burden. Anak bukan suatu burden. Kalau kita tadi saya katakan tentang protection, provision, itu bukan sesuatu burden bagi kita. Tetapi itu sebagai gift, sebagai berkat, sebagai pemberian yang mana saudara dan saya akan enjoy, akan menikmatinya. Untuk kita menikmati akan kehidupan anak-anak kita. Maka dari itu biarlah kita selalu boleh hidup bersama dengan anak-anak kita. Yusuf saya percaya hidup bersama dengan Yesus. Dia enjoy menikmati kehidupan pada saat Yesus masih kecil. Dia menikmati akan kehidupan daripada Yesus. Saudara Yusuf penuh kasih sayang. Dia mengasihi akan istrinya, mengasihi akan Maria. Dia mengasihi akan anaknya, mengasihi akan Yesus. Yang kedua, selain daripada Yusuf adalah orang yang mengasihi atau orang yang penuh dengan kasih sayang. Yusuf adalah orang yang default, orang yang salah. Yusuf seorang yang taat kepada Allah. Allah memerintahkan. Untuk Yusuf menikah. Yusuf menikah kepada Maria. Dan apa yang Yusuf lakukan. Yusuf benar. Tinggal bersama Maria. Dia menanggalkan akan kemauannya sendiri. Dia taat kepada firman Tuhan. Apa yang Tuhan firmankan kepada dia. Dia lakukan di dalam kehidupannya. Dia tetap menikah dengan Maria. Bahkan dia mengasihi Maria lebih lagi. Dia tidak melihat bahwa itu adalah bukan anaknya. Dia mengasihi akan Maria dengan sepenuh akan hatinya. Dia mentaati akan perintah daripada Tuhan. Yusuf adalah orang yang benar-benar mengasihi, benar-benar mentaati apa yang Tuhan katakan di dalam kehidupan dia. Pada saat Tuhan berfirman pergi ke Mesir. Maka dari itu Yusuf tidak bertanya-tanya. Saudara, orang yang pindah dari satu tempat ke tempat yang lain bukanlah sesuatu yang mudah. Ada amin saudara. Maka itu banyak sekali orang yang tidak suka pindah apalagi, ya kalau pindah sekota masih mudah. Pindah ke luar kota, ke luar negeri. Itu sangat tidak suka, tidak enak. Tetapi Yusuf, kita bisa melihat. Disuruh pindah, dia pindah. Dari Bethlehem, dia harus ke luar negeri. Ke Mesir. Yusuf lakukan. Dari Mesir, Yusuf dikatakan, Yusuf diperintahkan, kembali ke Israel. Yusuf membawa, tanpa firman Tuhan katakan, tanpa sesuatu dialog kepada Tuhan. Yusuf melakukan, membawa anaknya ke mana saudara? Ke Nasaret. Dan dia membesarkan, Yusuf di Nasaret. Kita bisa melihat, suatu sifat obedience, yang Yusuf punyai. Dia adalah seorang yang salah, yang dia benar-benar mentaati, akan firman Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan, di dalam kehidupannya, dia mentaati. Untuk kita menjadi Bapak yang baik, perlu ada sesuatu sifat obedience, kita kepada Tuhan. Untuk kita boleh taat, selalu beriman kepada Tuhan. Untuk kita benar-benar, mau untuk bersandar, kepada firmannya. Untuk kita boleh benar-benar faithful, setia kepada firman Tuhan. Yusuf, benar-benar beriman kepada Tuhan. Bapak-bapak di tempat ini, perlu untuk kita mengajarkan, kepada anak-anak kita. Iman yang kita punyai, kita ajarkan kepada anak-anak kita. Sebagaimana mungkin, di dalam kehidupan,